Anda pasti bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Gubernur Kepulauan Riawansa Rahmat, tetap optimis pembangunan jembatan Batam Bintan akan tetap dilanjutkan, meski tidak masuk dalam 14 proyek strategis nasional tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Proyek jembatan Batam Bintan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019 lalu yang digadang-gadang akan dibangun pada tahun 2024 ini terancam gagal. Karena megaproyek itu tidak masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Riawansa Rahmat menyatakan, dirinya tetap optimis, jembatan Batam Bintan tetap dibangun. Meski tak masuk ke dalam proyek strategis nasional. Menurutnya proyek tersebut sudah masuk ke dalam proyek super prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Keyakinan Gubernur Ansar ini karena proyek jembatan dengan panjang 14,74 km tersebut sudah masuk Blue Book dan Green Book dan sudah disetujui oleh BAPENAS. Ansar meyakini proyek tersebut akan segera dibangun tahun 2024 karena sudah masuk tahap lelang, apalagi dana awal pembangunan jembatan sudah mendapat persetujuan dari BAPENAS. Bagi orang nomor satu di Kepri ini, proyek ini berbeda dengan PSN. Saat ini prosesnya masih pada tahap survei kedalaman tanah untuk membangun fisik jembatan. Nilai anggaran survei kedalam laut itu mencapai 65 miliar rupiah. Selain survei kedalaman, juga dilakukan survei ekonomi untuk menarik minat investor berinvestasi dalam proyek ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengklaim saat ini sudah banyak investor yang tertarik untuk turut serta terlibat dalam pembangunan jembatan BATENBINTA. Proyek besar ini diharapkan dapat segera direalisasikan karena pembangunan jembatan ini dinilai dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Kepulauan Riau. Buktinya pemerintah sudah menganggarkan dan sekarang mulai kerja ini survei kedalamannya, soil investigation-nya itu. Itu kan mau 68 miliar juga. Artinya memang masih menggunakan APBN dan belum di KBBU kan? Oh nanti kan kalau ini sudah, ini jadi dokumen penting, melengkapi readiness kriterianya, lalu nanti selesai dilakukan pelelangan lebih lanjut ya. Nah waktu pelelangan itu nanti kita lihat apakah sollicited atau unsolicited. Kalau pemerintah mau serahkan sepenuhnya ke swasta, bisa saja. Mungkin ring waktunya, reintrustasinya dikasih jangka waktu panjang. Nah tapi kalau ada dana pemerintahnya melalui loan atau apa, mungkin bisa memperpendek. Sebelumnya pemerintah memasukkan dua proyek baru di Pulau Galang, Batam, dan Bintan dalam daftar proyek strategis nasional. Dua proyek tersebut sepenuhnya digarap melalui investasi pihak swasta. Dua proyek di Kepri itu termasuk dalam 14 proyek strategis nasional baru yang akan dibangun tahun ini. Yang akan dilakukan pihak swasta sehingga anggarannya tidak mengandalkan APBN. Pembangunan 14 PSN ini diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru. 14 PSN itu terdiri dari pengembangan pantai indah kapuk Tropical Concept, pengembangan kawasan industri Wiraraja Pulau Galang, dan proyek North Hoop Development Project lepas pantai Kalimantan Timur. Kemudian pengembangan kawasan industri Neoenergi Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, pengembangan kawasan industri Patimban Industrial Estate Subang, pengembangan kawasan industri Giga Industrial Park Sulawesi Tenggara, dan pengembangan kawasan industri Kolaka Resort Sulawesi Tenggara. Kemudian pengembangan kawasan industri Stargate Astra Sulawesi Tenggara, pengembangan kawasan pesisir Surabaya Waterfront, kawasan Neoenergi Morowali Sulawesi Tengah, pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai, serta pengembangan kawasan industri Toa Payabintan Kepulauan Riau. Selanjutnya, pengembangan jalan tol di Seksyen Harbor Road 2 Jakarta Utara, serta pengembangan jalan tol dalam kota Bandung. Dari Nubraha melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih. Terima kasih.